Kira-kira 3-4 hari yang lalu saya membaca sebuah postingan di Facebook Seperti yang anda lihat ini Isinya adalah bahwa publikasi pertama lagu kebangsaan Indonesia Raya Itu ditulis dalam birama 6 per 8 Bukan 4 per 4 seperti yang sekarang kita pergunakan Itu satu Kemudian di Facebook itu Postingan Facebook itu juga dikatakan bahwa telah dibentuk panitia lagu kebangsaan Bukan panitia revisi Bukan revisi ya Sekali lagi bukan merevisi Tetapi untuk melakukan penyesuaian Adjustment penyesuaian dengan revisi itu jauh berbeda Membaca itu tergelitiklah hati saya untuk menggali lebih jauh Dan saya menghubungi beberapa teman saya yang saya kenal sebagai kolektor Benar-benar kolektor Bukan tukang sebar hoax Akan arsip-arsip musik yang laka Dari seorang yang kiprahnya diantara Semarang sampai Solo Tigo Poyolali saya mendapatkan satu foto asli Foto asli bukan mencomot dari Google Image Bukan Tapi foto asli dari harian Sinpo Harian Sinpo, Korat Sinpo Tadinya mingguan kemudian berubah menjadi harian Yang memang memuat Apa namanya Publikasi pertama dari lagu kebangsaan Indonesia Raya itu Dan memang setelah saya cek Dalam birama 6 per 8 Yang menjadi masalah dengan publikasi itu adalah Pertama Saya tidak menemukan keterangan Apakah pada waktu itu W.R. Supratman menyerahkan manuskripnya Tulis sentangannya dalam bentuk 6 per 8 Ke wartawannya Sinpo Ataukah wartawannya Sinpo dapat Dari panitia penyelenggara pertemuan pada waktu itu Saat pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan Ataupun wartawannya Sinpo mendengarkan Kemudian ada desk redaktir Yang mengerti musik Kemudian menuliskan dengan 6 per 8 Itu saya tidak menemukan keterangan itu Tapi intinya begini Apapun keterangannya Itu tidak merubah konsensus nasional kita Bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya Karya W.R. Supratman itu sudah ditetapkan Sebagai konsensus nasional Sebagai lagu kebangsaan Dengan bentuk yang seperti sekarang ini Dengan undang-undang nomor 24 tahun 2009 Jadi andai kata itu betul Dalam birama 6 per 8 Tidak ada masalah Andai kata itu salah pun Juga tidak ada masalah Lalu pertanyaannya Nah kemudian bapak cerita begini Pentingnya apa? Untuk menguat The story behind history Kisah dibalik sejarah Untuk apa? Untuk meningkatkan rasa cinta Bahwa elemen-elemen negara kita Termasuk lagu kebangsaan Indonesia Raya Memiliki sejarahnya yang panjang Memiliki kisahnya tersendiri Yang tentu saja tidak ada pengaruhnya Dengan konsensus nasional Yang kita alami sekarang ini Kemudian Saya ceritakan sedikit Bagaimana bisa? Anda mungkin bertanya Bagaimana bisa? Kalau memang benar Pertamanya ditulis dalam 6 per 8 Kemudian sekarang menjadi 4 per 4 Bagaimana bisa? Tidak ada pengaruhnya Karena begini 6 per 8 itu Adalah dalam Dunia musik ya Secara musik teori Adalah compound time Aksennya dalam satu pirama Ada dua aksen Sementara yang 4 per 4 Cuma 1 Anda menyanyi Indonesia Raya Dalam 6 per 8 Atau 4 per 4 Sama saja Kalau 6 per 8 itu begini Saya tidak pakai alat musik Tapi saya nyanyi Untuk menghindari segala sesuatu 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sementara 4 per 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kalau nomor 8 Indonesia Tanah airku Empat per 4 Indonesia Tanah airku Kecepat saja sama Hanya beda aksennya saja Dan itu tidak signifikan Lalu Apa menariknya Menariknya Bahwa Di awal Kalau Anda lihat lagi Itu partiturnya W.R. Supratman itu Sudah tahu Kenapa dia memilih 6 per 8 Karena dia sudah Sudah tahu bahwa Kalau ini nanti Ini spekulasi saya Dari segi musik ya Kalau ini nanti Menjadi lagu kebangsaan Orang akan cenderung Menyanyikan Lagu ini sebagai Mars baris berbaris Tidak Lagu kebangsaan itu Tidak harus berubah Mars ya Apa sih lagu kebangsaan itu Lagu kebangsaan itu Adalah Solem Patriotic Song Pokoknya ada Solem Ada Patriotic Sah Di dunia ini Banyak lagu Kebangsaan yang tidak Mars Contohnya Star Spangled Banner Dari Amerika Serikat Kemudian God Save the Queen Dari Inggris Wilhelmus Semua tidak Mars Dan W.R. Supratman Dengan kematangan musikalnya Sudah memprediksi hal ini Makanya dibuat 6.8 Yang menarik adalah Susunan kepanitiaan Penyesuaian itu Berbeda Antara versi yang Facebook itu Dari satu buku Dengan yang Diturunkan oleh The Thick News Pada 30 Agustus 2022 Setahun yang lalu Susunan kepanitiaannya Berbeda Kemudian Apa yang Yang bisa kita Petik dari Pelajaran Tentang Kisah ini Yang Pertama Adalah Bahwa Suatu hari nanti Memang diperlukan Sebuah pengarsipan Yang Lebih representatif Yang kedua Pihak-pihak Yang bertalian Dengan W.R. Supratman Itu Diharapkan Bisa memberikan Pencerahan Bukan penurusan Karena tidak ada yang Bengkok Apanya yang perlu diluruskan Melainkan pencerahan Pencerahan itu Kalau siapa saja Yang tahu faktanya Ya bisa disosialisasikan Sekali lagi Ini bukan Untuk Apa namanya Mengubah Ataupun Mengomentari Atau apa Tentang konsensus nasional Tidak Sejarahnya tetap Sama Hanya kisah Di balik Sejarahnya Yang bisa Berkembang Dan Terus terang saja Dalam patas tertentu Ini perlu Dikondisikan Supaya Perkembangannya Nanti tidak liar Tidak berkembang Kemana-mana Jadi itu saja Saya sampaikan Ada perkembangan Yang menarik Tentang kisah Di balik sejarah Dari lagu Kepangsaan Indonesia Dari lagu Terima kasih.